Halo sahabat Agua Kultur, jumpa lagi dengan channel Hade Agua Kultur Kami sampaikan diantara beberapa keunggulan tambak kolam bundar ini Kalau kita bandingkan dengan kolam konfesional dalam hal ini persegi Adalah minimalnya dayeng area Dayeng area dimana daerah terkumpulnya visis udang Atau sisa pakan udang yang tidak terkonsumsi Kemudian sampah-sampah pelangton yang mati Akan turun ke bawah Yang nantinya kalau kita biarkan bahan-bahan tersebut Akan menimbulkan amoniak yang berlebihan Yang menjadikan masalah dalam budidaya udang paname ini Dengan kita menggunakan kolam bundar ini Yang dimana menggunakan dua unit kincir Yang seterusnya disamping kincir ini Untuk kebutuhan oksikin daripada udang Juga mengfungsikan aliran air yang cukup bisa berputar Yang cukup sentral Yang nantinya berputar air ini juga Mengumpulkan materi-materi yang saya sebutkan tadi Pada titik tengah Otomatis dayeng area hanya lebih terkonsentrasi di sentral atau di tengah Yang konstruksinya Ya inilah gunanya konstruksi tambak kolam bundar ada sentral dre Ya pada dasarnya tambak sekarang semua diperlukan sentral dre Ini fungsinya untuk membuang atau mengeluarkan kotoran-kotoran yang di dasar tambak Di satar kolam yang seperti saya sebutkan tadi Kalau kita biarkan menjadi masalah Ya dengan bundar ini maka putaran air lebih terkonsentrasi Sehingga dayeng area juga lebih terpusat di sentral atau di tengah Ya nantinya kita untuk membuangnya tinggal menggunakan sentral dre ini Dengan menggunakan gravitasi ya Menggunakan gravitasi ya Tanpa menggunakan diesel kita menggunakan gravitasi Akan kita buka di luar kolam Otomatis kotoran-kotoran yang kita sebut dayeng area tadi itu akan berkurang Untuk membantu atau membersihkan betul-betul kotoran yang ada di dasar Maka kita bantu juga dengan sipon Sipon itu kita menggunakan sentral dre ini kita menggunakan satu pipa Di mana pipa ini kita modifikasi Di samping untuk pembuangan dasar Ya pembuangan dasar kolam Juga untuk akses atau saluran dari sipon ini Bagaimana kerjanya sipon ini Marilah kita simak pada video saya berikut ini Sahabat aquaculture Pertama-tama kita buka dulu Atau kita pada saluran outlet ini Kita tambahkan filter ini Filter ini dengan harapan ketika ada udang yang sempat terbuang Ikut dari airan air maka akan tersangkut kelihatan untuk kontrol Setelah kontrol kita pasang maka keran kita buka Dengan menggunakan atau dengan bantuan gravitasi Maka air yang ada di dalam kolam Melalui sentral dre atau pembuangan di tengah-tengah ini Jadi akan keluar Dan keluar melalui outlet tadi Sekaligus juga Residu yang terkumpul di tengah di sentral Yang kita juga berkonstruksikan ada sentral dre itu Akan juga keluar terbawa oleh air tadi Nah ini yang saya sebutkan Di antara keunggulan kolam bundar ini Dengan kolam konvensional yang kotak ada dan sebagainya Ini karena kita setting kincirnya lebih mudah Dalam artian untuk mendapatkan aliran yang maksimal Adi putaran air yang maksimal Itu lebih mudah ternyata Beda kalau kotak itu kan akan Airannya akan bersiksak atau tidak terarah Kalau ini kelihatan Kelihatan itu airnya kan terarah putarannya itu Putarannya terarah Yang sekaligus juga Residu Residu di bawah Yang disebut Nanti kalau kita biarkan jadi dayang area itu Akan terkumpul atau terkonsentrasi di tengah Di tengah ya di mana kita sudah siapkan sentral dre tadi Jadi yang saya sebut Di antara keunggulan kolam bundar ini Karena ini disamping Kincir ini sekaligus Disamping Untuk suplai Delivery oksigen ke udang Juga Memanfaatkan alirannya ini juga Untuk memusatkan Residu-residu Yang merupakan Sisa Pakan Atau Fisis kotoran udang Atau juga Sampah pelangton yang sudah mati Itu bisa terkonsentrasi Di tengah-tengah Di mana Kita sudah siapkan sentral dre Kemudian Yang saya sebutkan sipon Itu sipon itu apa Yang tampak ada Spiral itu ya Pipa spiral itu Itu alat daripada sipon Sipon ini Gunanya mendukung Untuk mendukung Tingkat kebersihan Daripada Kolam dasar Dasar kolam kita Di mana tidak hanya Terbuang lewat sentral dre Jadi barangkali Ada yang sempat Tersangkut Di luar Di Tidak Istilahnya tidak bisa Terkonsentrasi Semua ke tengah Maka Kita bantu dengan sipon ini Untuk mengeluarkannya Sipon ini Kita Pipanya masih gabung Dengan pipa Sentral dre Namun kita Tinggal mengkondisikan Pake sahuran T Pake T Mungkin kalau pada Tidak ada airnya Mungkin kelihatan Suatu saat Nanti akan kami tampilkan Gimana sih Sentral dre Yang nyata Ini kan Kita tidak tahu Di bawahnya Karena Kebetulan Waktu itu Saya lupa Untuk menyampaikan Menampilkan Struktur Sentral dre Jadi kita Kerjanya apa Dengan Menggunakan Pipa spiral ini Kita bisa Menyebar kemana-mana Untuk melihat Atau mengeluarkan Residu Dari Dasar kolam Setelah kita Anggap bersih Maka Pipa spiral Kita masukkan Ke pipa Di atas Dari Otomatis Dengan Gravitasi Air tidak akan Keluar lagi Lewat Sentral dre Namun Yang pada Pipa Filter Tadi Saluran Otet Ini masih Tetap Keluar Setelah kita Anggap cukup Maka Kita tutup Dan Perlakuan Ini Setelah Tebar Ini Malah Tebar Setelah Lakukan Secara Berkala Empat Dari Sekali Namun Tidak Menurut Barangkali Ada Kondisi Kondisi Ekstri Juga Lebih Sering Kita Melakukan Pembuangan Kolam Dasar Ini Karena Emang Dasar Kolam Ini Harus Benar Bersih Ketika Akan Berbahaya Sekali Ketika Kita Akan Membiarkan Hendapan Di bawah Ini Karena Akan Cenderung Bisa Produksi Amonik Yang Berlebihan Yang Selesina Akan Berpengaruh Terhadap Budidaya Terhadap Air Yang Akan Bagi Masalah Terhadap Budidaya Kita Oke Setelah Kita Anggap Cukup Maka Kita Tutup Lagi Stand Up Yang Ada Di Luaran Pada Outlet Terima Kasih Dan Jangan Lupa Semoga Apa yang Kasama Ini Manfaat Dan Jangan Lupa Lihat Video Video Saya Yang Lain Like Comment Share Juga Bila Perlu Dan Terakhir Salam Sukses Jangan B zum